Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di pepelajaran PLBJ kelas 4 Coba kamu perhatikan gambar berikut ya Taukah kamu permainan apa yang sedang dimainkan anak-anak pada gambar? Ternahkah kamu memainkannya? Bagaimanakah aturan permainannya? Hmm, taukah permainan ini sering dimainkan oleh anak-anak betawi? Biasanya anak-anak betawi memainkannya di hari libur setelah pulang mengaji Apa nama permainan ini? Ayo kita pelajari Permainan Kuda Bisik Tujuan Pembelajaran Satu, siswa dapat menjelaskan langkah dan aturan permainan Kuda Bisik Dua, siswa dapat mempraktikan permainan Kuda Bisik Tiga, siswa dapat menyebutkan nilai-nilai luhur permainan Kuda Bisik A. Mengenal permainan Kuda Bisik Banyak permainan tradisional yang ada di bumi Indonesia Salah satunya adalah permainan Kuda Bisik Kuda Bisik merupakan permainan tebak-tebakan yang dilakukan dengan cara membisikkan nama lawan kepada wasit Permainan tradisional ini berasal dari betawi Pada zaman dahulu anak-anak betawi sering memainkan Kuda Bisik Biasanya anak-anak betawi memainkannya pada malam hari menjerang hari libur Sepulang dari mengaji anak-anak berkumpul dan memainkan Kuda Bisik bersama-sama Permainan Kuda Bisik dimainkan paling sedikit tujuh orang Jumlah pemain haruslah ganjil Dari ketujuh orang itu akan dibagi tiga Yaitu satu orang sebagai wasit Tiga orang sebagai tim A Dan tiga orang sebagai tim B Tim A dan tim B adalah kelompok yang bermain Sementara itu wasit bertugas menerima bisikan dari kedua tim Permainan ini termasuk permainan yang sederhana Permainan dilakukan dengan cara berbisik Ketika menentukan kelompok yang maju lebih dulu Dapat dilakukan dengan cara suten Atau hundi koin Untuk hukuman pun biasanya hanya dengan cara menggendong tim yang menang B langkah dan aturan permainan Kuda Bisik Langkah atau cara memainkan Kuda Bisik cukup mudah Aturan permainan pun tidak rumit Berikut langkah dan aturan permainan Kuda Bisik Satu, tunjuklah satu orang sebagai wasit Dua, bentuklah dua kelompok atau tim A dan tim B dengan anggota sama banyak Jumlah anggota tiap tim terdiri atas tiga orang atau lebih Tiga, kedua tim berdiri berhadapan Sementara itu wasit berada di tengah Empat, setiap tim berdiskusi terlebih dahulu Nama siapakah dari tim lawan yang akan dibisikkan kepada wasit Selain itu, didiskusikan pula siapa anggota dari tim yang akan menjadi perwakilan untuk membisikkan nama tersebut kepada wasit Pilihlah secara hati-hati sambil berbisik Jangan sampai tim lawan mendengar atau pun tahu Lima, selanjutnya tim A dan tim B melakukan suten untuk menentukan tim mana yang akan wajib terlebih dahulu Enam, perwakilan tim yang menang kemudian menghampiri wasit untuk membisikkan nama yang sudah didiskusikan dengan timnya Misalnya tim A memenangkan suten Maka perwakilan tim A membisikkan nama terlebih dahulu Diikuti dengan tim B setelahnya Tujuh, jika perwakilan tim yang maju membisikkan nama adalah orang yang namanya dibisikkan oleh tim lawan Tim mereka menang sedangkan tim lawan kalah Misalnya, perwakilan tim A adalah Mina Tim A menang suten Maka Mina maju membisikkan nama kepada wasit Berdasarkan hasil diskusi timnya Mina membisikkan nama sueb kepada wasit Tim A belum mengetahui siapa perwakilan dari tim B Ternyata ketika giliran tim B untuk maju Perwakilan mereka adalah sueb Dan bahkan tim A benar Maka tim A memenangkan permainan Delapan, wasit mengucapkan dor Sambil menunjuk tim yang kalah Sembilan, tim yang menang mendapat keuntungan Sedangkan tim yang kalah mendapat hukuman Hukuman tim yang kalah adalah menggendong tim yang menang dengan cara gendong kuda Jika tidak dapat melakukan gendong kuda Tim yang kalah boleh melakukan hukuman dengan cara yang telah disepakati Setelah hukuman selesai, permainan dilanjutkan dengan cara yang sama Wah seru ternyata ya permainan kuda bisik Kamu bisa melakukannya di rumah bersama keluarga atau teman kamu C nilai luhur permainan kuda bisik Satu kejujuran Jujur adalah sikap dan tindakan yang sebenar-benarnya dan apa adanya Tidak bohong, menghindari kecurangan Tulus kepada diri sendiri dan orang lain Saat berdiskusi, setiap tim akan berdiskusi secara hati-hati Agar tim lawan tidak mendengar dan mengetahui pilihan timnya Kegiatan diskusi harus dilakukan secara jujur dan tidak curang Dua, kedisiplinan Disiplin berarti taat atau patuh kepada peraturan Dalam permainan kuda bisik terdapat aturan-aturan yang harus ditaati Jika aturan tersebut tidak ditaati dapat menimbulkan perselisihan Permainan pun menjadi kacau dan tidak menyenangkan Tiga, kepedulian Peduli adalah sikap dan tindakan memperhatikan atau mengindahkan orang lain Serta selalu berupaya membantu dan melakukan kebaikan demi orang lain Saat berdiskusi, tiap anggota tim dapat menyampaikan pendapatnya Saat anggota tim menyampaikan pendapatnya, kita harus mendengarkan dan tidak boleh menyelak Mau mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain adalah contoh sikap peduli Empat, sportivitas Sportivitas adalah bersikap kesatria dan jujur Pada permainan kuda bisik akan ada tim yang menang dan kalah Jika tim kita kalah, kita harus mengakui kemenangan tim lawan Kita juga harus melaksanakan hukuman dengan ikhlas Hal itu sudah bagian dari permainan Alhamdulillah, pembelajaran Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih